Halo Tagarian, saya Alvi dalam wawancara bersama Bapak Suprapto, Sosyolog dari Universitas Gajah Mada. Saya akan membahas mengenai fenomena kejahatan seksual di San Krem. Selamat siang Pak Suprapto. Selamat siang Ibu dan selamat siang juga para Tagarian semuanya. Salam sehat. Ya Tagarian, beberapa terakhir ini pemberitaan kita diwarnai dengan kejadian yang memilukan. Dijumbang ada seorang anak kiai, juga pengurus pondok pesantren, dua tahun dinyatakan sebagai tersangka pemeriksaan santri, tapi sampai sekarang tidak pernah ditahan. Malah si terduga pelaku itu malah melaporkan balik polisi yang menangkapnya, yang berusaha menangkapnya. Kemudian di Bandung, Jawa Barat, ada seorang Heri Wirawan, dikenal sebagai ustad, melakukan pejahatan seksual terhadap 12 santriwatinya, bahkan diduga lebih dari itu. Nah, Pak Suprapto, sebelum kita melihat fenomena ini lebih jauh, bisa Bapak jelaskan sejarah atau asal-usul sejak kapan? Orang tua pastinya kan merasa tenang ya kalau mengirim putra-putrinya ke pesantren, karena pesantren itu dikesankan jauh dari nafsu duniawi termasuk kejahatan seksual. Ternyata pesantren pun tidak kebal, tidak steril dari kejahatan semacam itunya. Mungkin Bapak bisa cerita sejarah atau asal-usul sejak kapan tradisi nyantri atau mondok di pesantren di Indonesia, Pak? Silahkan. Iya, jadi kalau kita bicara tentang sejarah, saya tidak ingat ataupun tidak tahu tahunnya ya. Tetapi sebetulnya sejak saya SMP pun, itu budaya untuk menitipkan atau menyekelahkan anak ke pesantren itu sudah ada. Jadi ini sudah sangat lama dan pesantren itu merupakan salah satu tempat untuk menuntut ilmu apakah itu terkait agama maupun juga pendidikan umum yang betul-betul karismatik gitu. Kalau orang dikatakan ini sudah dari pesantren itu, gambaran orang itu dia akan berperilaku baik dan selama ini memang itu yang kami lihat baik. Jadi kalau misalnya kemudian akhir-akhir ini ada yang melakukan hal-hal yang tercelah itu, saya menganggapnya itu oknum yang tidak mampu melakukan pengendalian diri terhadap situasi yang ada gitu. Karena memang seperti juga dikemukakan oleh Sigmund Freud, bahwa seseorang punya kecenderungan berbuat tidak bertanggung jawab, tetapi terkendali oleh kemampuan mengendali diri maupun juga oleh sistem norma, sistem nilai yang ada gitu ya oleh sensor kendali manusia. Nah ketika sensor itu lemah, ketika kontrol itu lemah, dibarengi dengan kemampuan kendali diri yang lemah, maka terjadilah hal-hal semacam itu gitu. Jadi yang perlu kita jaga jangan sampai kemudian masyarakat menganggap bahwa sekarang ada banyak misalnya pesantren yang tidak bisa dipercaya, tapi kita harus tetap yakin bahwa itu adalah oknum. Pengurus pondo pesantren ada juga manusia yang ternyata bisa juga melakukan hal-hal yang mengerikan seperti itu. Menurut Pak Supraktu, apakah pemerintah perlu turun tangan, mengatur atau men-screening para guru, para kiai, para ustadz yang mengajar di pondo pesantren? Ya saya kira dalam rangka melakukan pengendalian terhadap perilaku manusia, apalagi menyangkut anggota masyarakat ya. Jadi pesantren tentunya tidak hanya menerima kalangan tertentu, kalangan terdekat atau sekitar, tetapi juga masyarakat umum, saya kira memang tetap berada di dalam sebuah kontrol gitu ya. Seperti juga lembaga-lembaga pendidikan lain, misalnya yang kita mengenal ada akreditasi, kita mengenal ada penjaminan mutu, itu saya sepakat kalau kontrol itu tetap ada. Di samping dari lembaga yang bersangkutan gitu, tetapi juga kerontol dari pemerintah maupun juga dari masyarakat. Menurut Bapak, selama ini apakah pemerintah sudah melakukan itu, sudah standarisasi para guru di pesantren, supaya hal-hal mengerti tidak terjadi? Sebetulnya standarisasi bagi para guru itu sudah ada. Bahkan sesuatu yang berkaitan dengan pemupukan kualitas martabat manusia itu sudah ada, ada 18 karakter yang harus dimiliki, dikuasai, dan dilakukan oleh para anggota sivitas pendidikan. Apakah itu diperguruan tinggi sampai pada paut, yaitu harusnya memang sudah dan pemerintah itu sudah mencanangkan itu. Sekarang tinggal apakah lembaga itu, lembaga pendidikan itu menerapkan sistem itu atau tidak, ini yang saya kira tetap perlu ada kontrol. Kemudian bagi pondo pesantren yang kemudian diduga ada istatnya, kiainya, atau pengajarnya itu pelakuan hal yang tercelah tersebut, apakah cukup itu si pelaku di proses hukum, atau ada hukuman misalnya pondo pesantren dibubarkan gitu? Nah ini yang saya tadi sampaikan ya, jadi tentunya meskipun kita mengenal peribahasan nilah setitik merusak susu sebelanga, namun kita juga harus mengetahui betul kualitas dari atau apa ya, dari mutu-mutu dari sebuah pesantren tersebut ya. Jadi kalau misalnya betul-betul itu dilakukan oleh oknum, tentunya harus ditinjaukan terlebih dahulu, apakah itu harus ditutup atau harus dihentikan sementara atau tidak gitu. Tetapi kalau misalnya memang setelah dilakukan penyelidikan, penelitian, pengamatan bahwa di situ misalnya kontrolnya lemah, sistem akreditasi, ataupun pengawasan internalnya lemah, atau kontrol internalnya lemah, ya memang itu harus ditinjau ulang, izin untuk tetap berlangsung, ataupun menerima para santri di situ. Ya, para pengajar, TIAI, atau ustadz apapun sebutannya, itu kan pendidik ya Pak. Apakah perlu misalnya ada aturan bahwa hukuman mereka itu jauh lebih berat gitu dibanding kriminal biasa? Ya, saya kira kalau membuat peraturan khusus itu tidak perlu ya, tetapi sekali lagi bahwa sebetulnya semua orang yang berprofesi sebagai guru, TIAI yang kemudian mengajar, ustadz yang juga mengajar itu sudah terikat kepada sistem, sistem penjaminan mutu bagi para guru, sehingga sepanjang itu diterapkan, saya kira tidak masalah. Jadi itu yang saya katakan bahwa lembaga itu, apalagi jika kemudian kita tahu memiliki santri, itu harus memenuhi standar-standar yang sudah dicanangkan, baik oleh pemerintah, ataupun oleh lembaga akreditasi, misalnya karena di situ juga ada kode etik ya, kode etik bagi para guru, bagi para ustadz, bagi para TIAI, misalnya kalau itu memang di lembaga keagamaan, ataupun juga nanti termasuk di agama lain, saya kira sepanjang itu jelas sistemnya. Jadi kalau saya sih, yang pertama mari kita kembangkan, lembaga-lembaga yang mendidik, yang memiliki anak didik, memiliki murid, apalagi tinggal di dalam, itu harus ketat pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikannya. Mungkin Bapak mengamati ya, kasus-kasus serupa ini kan bukan yang pertama, dari itu kadang-kadang terjadi. Apakah para pelaku ini sudah dihukum secara, sesuai rasa keadaan masyarakat, atau justru malah ada yang melindungi, atau justru pihak korban yang dipersulit semacam itu? Ya memang selama ini, kita tidak bisa menutup mata, bagi pihak-pihak tertentu, yang agak memiliki, apa ya, untouchable, ya, people yang mengalami untouchable by law, yang tidak mudah disentuh oleh hukum, itu memang tidak mudah. Dan hasil penelitian yang saya lakukan, itu memang orang-orang yang memiliki posisi figur publik, mudah melakukan apa yang disebut dengan ilegal abuses of public power. Jadi, pelanggaran hukum, pelanggaran norma, yang dilakukan oleh mereka, yang merasa menjadi figur publik, dengan satu harapan, bahwa masyarakat tidak akan percaya, mana mungkin itu dilakukan oleh beliau, misalnya karena beliau adalah tokoh, beliau adalah guru, dan sebagainya. Atau juga bisa terjadi, pelanggaran itu bukan karena dia memiliki figur publik, tetapi juga label misalnya, kekuatan ekonomik, sehingga terjadi apa yang disebut dengan ilegal abuses of economic power. mereka melakukan tindakan melawan hukum, melanggar hukum, melanggar norma, karena merasa memiliki power. Sehingga tadi ketika ditanyakan, apakah semuanya itu sudah tertangani dengan benar, sesuai dengan hukum yang berlaku, itu kadangkala masih terkendala pada tadi, faktor power publik dan power ekonomi tadi. Pertanyaan terakhir untuk para orang tua yang akan mengantarkan putra-putrinya ke pondo pesantren, apa yang harus dilakukan untuk memilih pondo pesantren dan memastikan putra-putrinya aman dari gangguan kejahatan itu, Pak? Ya, jadi kita tahu ya rumus bahwa rumus yang paling sederhana dari sebuah kejahatan kan pertama, niat-niat itu ditopang dengan kesempatan lalu akhirnya ada kejahatan sehingga saya menyempurnakan rumus itu menjadi N plus KS sama dengan KC. KS itu adalah kesempatan. Nah, oleh karena itu, para orang tua yang akan menitipkan, menyekolahkan misalnya anaknya atau anggota keluarganya ke sebuah tempat, dimanapunlah yang di situ akan melibatkan anak itu lama di situ, pertama harus memahami betul situasinya di situ, yang fisik dululah. Apakah misalnya tempat itu terlepas dari kontrol, kontrol percantrenya itu jauh dari lingkungan masyarakat, misalnya ada di tempat yang jauh dari komunitas umum, kemudian ketika itu tidak pun misalnya ruangan-ruangannya seperti apa, ruang gurunya seperti apa, ini yang juga saya sempat sampaikan kepada Badan Akreditasi Nasional, BAN PT ya terutama, yang memberikan nilai bahwa kalau program studi itu ruang dosennya itu berisi 1-2 orang, itu skornya tinggi, sehingga semua perguruan tinggi berusaha agar ruang dosen itu masing-masing sendirian, karena kalau sendirian, itu akan tinggi nilainya, nah itu ada efek samping, karena itu menjadi tidak mudah dikontrol. Lalu dibuat lagi peraturan sekarang dibatasi oleh partisi, partisinya itu syaratnya kalau dosen guru itu duduk, tidak bisa melihat teman di sebelahnya, tetapi kalau berdiri harus bisa melihat, nah ini kalau itu diikuti, misalnya itu dikontrol, orang tua tahu situasinya, saya kira tidak masalah, jadi artinya orang tua harus memahami betul situasi fisik, sementara nanti yang situasi sosialnya, pola perilaku dari para kiai, para guru, para ustadznya di situ, itu melalui komunikasi dengan anak, dan harapan kita anak bisa terbuka terhadap apa yang dilakukan, ataupun dijalani, dialami di tempat berdia belajar. Baik Pak Suprapto, terima kasih untuk wawancaranya Pak. Ya, sama-sama Ibu semoga ada manfaatnya bagi para tagarian maupun masyarakat umum. Salam sehat. Amin. Salam sehat. Demikian tagarian, wawancara, sampai jumpa dalam wawancara berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa dalam wawancara berikutnya. Terima kasih.